hai teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtuber timor leste apa kabar teman teman aduh pelepotan maaf apa kabar teman teman mudah mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala disini saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada teman teman yang masih terus mensupport saya hingga saat ini di video kali ini saya ingin melanjutkan kisah saya langsung saja ya teman teman jadi ketika sampai dari rumahnya papa dn sutrisno saya sebut beliau sebelumnya dengan sebutan pak dn sutrisno mohon maaf karena itu bagi saya kurang sopan karena beliau ini adalah sudah seperti orang tua kami beliau ini yang mengusahakan dana, mengusahakan tempat sehingga mensupport kami sampai kami bisa masuk di jawa dan belajar di madiun ini jadi disini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada bapak dn sutrisno dan juga rekan-rekannya mudah mudahan beliau-beliau selalu sehat diberi murd panjang dan dilancarkan rezekinya amin amin jadi langsung saja teman teman setelah saya dan teman teman dari rumahnya bapak dn sutrisno kami di arahkan langsung ke asrama saat itu sebenarnya kami belum tahu tempat apa ini belum tahu jadi kami sampai di asrama kami disuruh letakkan tas yang sudah diarahkan kemudian kami langsung masuk karena saat itu kami belum dapat lemari belum dapat tempat tidur sehingga tas kami kami letakkan saja di sebelahnya lemari teman teman yang sudah ada di asrama sebelumnya setelah kita meletakkan tas kemudian langsung diarahkan lagi kembali ke ruang tamu di ruang tengah untuk perkenalan dengan teman teman saat itu teman teman ketika perkenalan dengan teman teman saya dan kami yang dari timur timur ini merasa agak minder ada rasa takut juga karena teman teman yang dari jawa ini memang sudah besar besar mereka sudah SMP SMA yang paling kecil itu cuma ada dua orang saat itu ada kelas 4 SD namanya Mbak Hamim dan Mbak Kartini sedangkan kami yang dari timur Leste ini belum sekolah yang sudah sekolah baru satu atau yang putra juga ada tapi baru SD kelas 3 kemudian kami yang lainnya itu belum sekolah baru mau masuk SD kelas 1 jadi ada rasa ada rasa khawatir ya bagaimana cara kita mau berkenalan dan mau berteman dengan mereka itu bagaimana caranya itu kita agak-agak canggung karena bahasa Indonesia kami itu kan masih jatuh bangun belum menguasai sama sekali baru taunya itu mandi makan tidur bermain itu aja kalau kita lagi hanya bersama dengan teman teman yang dari timur yang menggunakannya bahasa bahasa timur Leste tapi kalau nanti kalau bersama dengan teman teman kayak kita antri untuk mandi apa itu baru bahasa Indonesia jadi saat itu kita sering sering sekali dikerjain mbak-mbak yang sudah senior di asrama karena mereka mungkin tahu kalau kita ini belum menguasai bahasa Indonesia mungkin mereka mengerjain kita itu karena lucu atau bagaimana saya juga kurang faham tapi sering sekali disuruh lihat jam karena terus terang saja kami yang dari timur itu belum tahu jarum jam itu menunjukkan jam 6 itu kita belum tahu yang kita tunjukkan ketika disuruh lihat coba lihatkan jam ini sekarang jam berapa kalau misalkan jam 6 itu kami tunjukkannya itu justru jam 12 jadi jam 6 pagi itu kami bilang jam 12 karena jarum panjangnya itu ada di jam 12 jadi rasa masih minder sama teman-teman perkenalan saat itu tapi seiring berjalannya waktu Alhamdulillah kita terus belajar terus ini apa kumpul bersama teman-teman Alhamdulillah bahasa Indonesia berjalan dengan sendirinya kita bisa mengikuti teman-teman kemudian ketika malam pertama di asrama itu memang hal yang tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah kita lupa karena ketika pertama kali kita di asrama malam pertama itu kan kita belum dapat kasur teman-teman jadi masih pakai karpet waktu itu karpetnya itu masih karpet yang hijau itu karpet hijau yang jerabut-jerabut jadi kalau kita tidur itu bajunya itu jerabut semua apalagi kas kita yang harganya murah waktu itu harga yang 5 ribu masih murah-murah kan memang itu ya jadi ketika kita tidur bangun tidur ini apa baju ini sudah jerabut-jerabut semua dan ketika kita tidur kan tidurnya itu jam 9 malam karena hari libur jadi kita diajak nonton TV di tempatnya ibu asrama kalau di asrama sendiri kan tidak ada TV jadi kalau hari libur itu semuanya diajak nonton TV di tempatnya ibu dan ketika kita setelah nonton TV balik lagi ke asrama jeberlah karpet kami yang 5 orang ini tidurnya di di karpet sedangkan teman-teman yang babai yang sudah lama di asrama ini kan mereka sudah dapat semua kasur kasurnya itu bertingkat kasur yang yang kayu yang tingkat itu jadi ada satu di atas satu di bawah kayak gitu ada sekitar 17 orang waktu itu semuanya sudah dapat kasur nah yang belum ini kan kami ketika kita ini sudah ambil posisi masing-masing sudah dikasih bantal satu-satu kita sudah ambil posisi mau tidur baru juga telentang lampu kan dimatikan kalau kita tidur jadi ketika lampu sudah mati teman-teman itu membaknya ini iseng mungkin ya jadi mereka itu ternyata itu sudah direncanakan sore itu lampunya apa kelambu kelambu jendela ini mereka ikat pakai tali gak tahu itu tali rafia atau benang kami kurang tahu saat itu tapi yang jelas begitu lampunya mati lampu yang dalam rumah ini kan tempat kita ruangan kita tidur itu dimatikan sedangkan lampu yang di teras yang di luar itu hidup ya kan jadi ketika itu teman-teman lampu sudah di dalam sudah dimatikan kelambu itu tiba-tiba berjalan coba kita yang baru orang orang baru di asrama belum tahu sama sekali suasananya asrama ya Allah kaget lah pasti ya kaget teriak saya bahkan sampai gemeteran kami lima orang itu teriak akhirnya ibu asrama itu datanglah ke asrama karena kan rumahnya ibu dengan tempat tinggal kami itu terpisah terpisah jadi ketika beliau dengar suara kami berteriak masuk ibu kenapa kok rame udah jam 9 malam waktunya tidur kok rame anak-anak kenapa justru sama mbak-mbaknya ini malah kami yang dilaporkan anak-anak ini nakal bu gak mau tidur katanya padahal astagfirullah itu karena kami ketakutan ketakutan karena ini kelambunya tiba-tiba berjalan sendiri tapi waktu itu kami benar-benar tidak tahu kalau ternyata kelambu ini ditarik mereka itu kami juga belum tahu dan belum ketahuan jadi yaudah setelah ibu sudah kembali ke rumah kami tidur sudah tidak ada gangguan kami tidur sampai keesokan hari udah bangun tidur ya kita dibangunkan sholat subuh berjamaah di masjid karena memang masjidnya itu satu lingkup dengan asrama sehingga kita berjamaah dengan warga kita berjamaah dengan warga begitu adhan semuanya bangun antri ambil air wudu tapi kami yang dari timur ini tidak tahu memang karena sudah terbiasa di kapal itu tadi ya dari dili kemudian berjalanan dari kapal yang lumayan lama jadi sudah terbiasa melek itu mungkin jadi ketika belum adhan subuh ini kami itu sudah bangun antri kami saling bangunkan untuk antri mandi jadi sebelum adhan subuh jam setengah empat itu kami sudah bangun semua kamar mandi itu kan ada dua jadi kami sudah bangunkan saling bangunkan yang dari timur ini setelah kami bangun mandi semuanya ya kita pelan-pelan sambil bisik-bisi karena mbak-mbaknya kan masih tidur semua takut ganggu jadi kita pelan-pelan ambil ini sambil bangunkan teman-pelan yang lainnya yang dua orang bangun pergi mandi duluan setelah itu bangunkan lagi yang ini yang tiga orang ini bangunkan gantian terus kita ambil air wudhu setelah mandi langsung berangkat ke masjid kesekan harinya teman-teman kita dimasakkan sayur ini sayur bening masakan pertama kali makan di asrama sayur bening lautnya itu waktu itu telur telur rebus karena sayur bening ini kan rasanya manis kalau disini kan cenderungnya sayur bening itu kan ada manisnya sedangkan kami yang dari sana kan memang tidak pernah makan yang sayur ada manis-manisnya jadi ketika dikasih sayur itu kaget astagfirullah kok manis sekali rasanya itu kayak di leher itu mau keluar lagi tapi kan karena ditungguin sama ini ibu ibu asrama dan juga yang bagian TU juga ada bagian TU itu kan biasanya datangnya jam 8 pagi pulang jam 2 siang jadi beliau ini nunggu kita makan ketika kita tidak mau makan jadi setelah kita ini apa makan karena memang belum mau makan sayur itu tadi memang karena sayurnya manis dan saya saya sama teman-teman ini kan tidak terbiasa makan yang manis jadi ya kita gak bisa menerima untuk makan yang kami makan cuma telurnya sama nasi putih telur rebus sama nasi putih disitu ditunggu sama ibu ibu Mujati beliau suapin kami untuk makan harus dimakan sayurnya ini ini kalau mau pintar harus makan sayur katanya waktu itu harus makan sayur ini terus nanti biar sekolahnya pintar biar ini apa berhitungnya pintar katanya disuapin makan mau gak mau dari leher itu udah gak bisa turun teman-teman terus terang aja bukan saya menghina makanan minta maaf sebesar-besarnya tapi ini benar-benar karena apa saat itu benar-benar sayur bening ini sama sekali gak bisa masuk kuahnya manis sekali jadi susah untuk kita terima tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu karena memang terus setiap hari dikasih yang seperti itu ya mau tidak mau akhirnya alhamdulillah bisa juga menerima dan setelah seharian kita diajarin kegiatan ikut-ikutan piket karena kan di asrama kami itu ada piketnya ada piket masa ada piket bersih-bersih namun karena saya saat itu saya teman saya yang namanya Fatima kemudian yang Siti ini masih kecil-kecil jadi kami belum diikutkan piket masa kami masih cuma apa ya cuma diajarin sapu depan depan asrama di terasnya saja kemudian tata sendal karena sendal nyamanya banyak anak ya jadi sendal kan berantakan habis pulang dari masjid itu sendal berantakan gitu kami merapikan sendal tugasnya itu teman saya yang dua orang mbak Ayu sama mbak Nurul sudah diikutkan piket masa gabungkan sama mbak-mbak yang sudah disitu lama terus diajarin masa ikut piket kemudian setelah kita di asrama sudah beberapa hari ya kurang lebih satu minggu itu ditakutin lagi seperti itu lagi jadi karena kami memang belum dapat tempat tidur lagi sampai hampir satu bulanan ya kami belum juga dapat tempat tidur masih tidur di karpet jadi malam itu ditakutin lagi mbak-mbaknya ini ikat lagi tuh rafianya rafianya atau tali tali benang itu diikatkan lagi di kelambu kelambu jendela ini ditarik lagi ya kita kan pasti takut ya ketika malam hari kita ditakutin lagi itu kan apalagi kami sudah melihat di belakang apa asrama itu kebunnya ibu itu kan luas sekali jadi ada pohon juga pohon jambu mente yang begitu tinggi disitu ada pohon mangga ada pisang jadi ketika malam tiba terus kita ditakutin seperti itu apalagi jam 11 malam jam 9 ke atas jam 10 itu ditakutin gitu ini tapi saat itu kami mulai curiga jangan-jangan dikerjain karena apa ketika kelambu ini ditarik itu mereka tuh bisik-bisik mbak-mbak ini bisik-bisik dari situ kan mulai oh kayaknya kita ini dikerjain yaudahlah dari situ kita udah terbiasa mereka takutin udah gak takut kadang mereka matiin tiba-tiba lampu si keringnya itu dimatikan dari luar tapi ya mungkin itu salah satu yang membentuk mental kami sehingga kami yang awalnya itu penakut itu menjadi berani awalnya itu apa kemana-mana harus sama-sama itu menjadi terbentuk dari ini apa mungkin dikerjain atau apa ya bully ya aku gak tahu itu bisa dimasukkan kategori di bully atau apa tapi itu justru membentuk karakter kita menjadi lebih lebih berani dan itu saya bisa berterima kasih sama mbak-mbak yang dulu kerjain kami itu saya ucapkan terima kasih kalau mbak-mbaknya mudah-mudahan nonton video saya ini mungkin ada itu mungkin lucu juga sih bagi saya dan mungkin mbak-mbak nonton mudah-mudahan ini juga cerita lucu ya dan setelah kita di asrama kurang lebih sudah ada sekitar dua minggu begitu mulai dilatih untuk latihan sepeda latihan sepeda teman-teman sama sekali belum tahu yang namanya naik sepeda jadi setelah kurang lebih dua minggu kami mulai diajari naik sepeda terus terang saja untuk naik sepeda ini kami sama sekali itu belum bisa masih sangat nol belajar pertama itu disuruh apa boncengin batu batu yang besar sekali itu taruh di di boncengan belakang ini untuk menjaga keseimbangan itu kami disuruh ini belajar sepeda seperti itu jadi mbak-mbak yang ini pegangin pertama kali untuk kami itu naik eh aduh pokoknya ya Allah seru seru latihan sepeda itu seru banget jadi ketika kita sudah baru pertama kali bisa naik sepeda itu Masya Allah itu sudah gak pernah tenang di rumah pengennya itu mutar aja namanya kita masih anak-anak jadi apa disuruh tidur siang bukannya tidur siang tapi malah ambil sepeda pergi main sepeda sambil bamba itu marah kita dicubitin tapi memang karena kita salah salah karena disuruh tidur siang gak tidur siang malah pergi main sepeda kemudian ya tapi mau gimana lagi itu lagi jiwa kita lagi senang-senangnya untuk bermain sepeda karena kita baru bisa naik sepeda jadi ketika mulai bisa naik sepeda itu satu sepeda itu diisi berapa tiga orang coba semuanya bertiga ini naik sepeda saya mbak Siti mbak Fatima kami bertiga ini naik sepeda yang satu sepeda yang kecil sekali itu bukan sepeda yang jengki bukan juga sepeda mini dibawahnya lagi sepeda yang kecil itu kita pakai bertiga boncengan satu duduk di ini yang depan itu kemudian dua duduk di boncengan yang paling belakang itu lucu jadi setelah kita sudah sampai orang yang di sekitar asrama itu hafal karena setiap waktunya orang istirahat orang tidur itu kita malah muter muter latihan sepeda kemudian karena ada juga ada namanya ibu sukiran beliau ini tetangga di asrama itu karena dia penjual sayur tapi dia juga jual es lilin beliau ini jadi ketika kita itu naik sepeda lewat ya pakai rok yang pendek baju yang pendek pakai jilbab lucu astagfirullah kalau ingat ketika kita itu melewati rumahnya beliau ini mungkin beliau lihat kita ini berkeringat berada sepeda itu kan berat ya isinya tiga sepedanya kecil jadi mungkin berat beliau kasih es lilin itu satu plastik yaudah bawa pulang kita bagi-bagi sama teman-teman terus kayak keasikan gitu besoknya lagi kita dayum sepeda lagi lewat lagi dikasih lagi es lilin kayak gitu dan apa karena kami ini memang gak gak terbiasa tidur siang ketika di timur itu jadi kalau teman-teman yang dari Jawa sini yang ada di asrama itu mereka semua tidur siang tapi yang kami yang dari timur ini susah sekali kalau disuruh tidur saya gak bisa dimarah-marahin sama bapaknya tapi ya kita sudah mau gimana lagi kesenangan kita di bermain sepeda dan ketika teman saya yang namanya Siti teman saya Siti terus Fatima ini kalau karena saya lama-kelamaan saya sudah bosan juga ya jadi daripada saya dimarahin saya lebih milih di asrama aja tapi teman saya yang dua orang ini tetap pergi mereka dua boncengan berdua naik sepeda pergi cari mangga mangga jatuh jadi mangganya kalau apalagi kalau musim angin itu banyak mangga yang rontok itu mereka bawa plastik bawa plastik hitam itu cari mangga yang jatuh-jatuh itu dan ketika itu saya mbak Ayu mbak Duru kami ini sudah tidur sudah ikut tidur bersihkan sama mbak Mbak yang lain mereka dua ini malah datang bawa garam bawa pisau bangunin bangun makan mangga katanya jadi kebiasaan di timur itu gak ditinggalkan dibawa terus dan setelah kita terus seperti itu itu sampai terbawa sampai besar bukan bilang karena mbak Mbak masih kecil sampai besar juga masih masih cari mangga jatuh manjat itu di depan di depannya asrama itu kan ada pohon jambu merah itu itu teman-temanku itu bisa manjat apalagi teman saya yang namanya Siti itu pintar dia kalau manjat pohon padahal cewek kemudian di belakang asrama itu ada pohon jambu minta yang lumayan tinggi banget itu mereka bilang gini ketika mereka sudah sampai di atas mereka itu kan semua bisa manjat kecuali saya saya gak bisa jadi teman-teman yang sudah sampai di atas mereka mulai bilang begini ya Allah ternyata di gunung ini timur leste kelihatan kalau kita itu duduk di atas ini pohon ini kelihatan ya itu gunung-gunung itu kelihatan ya Allah orang tua kita ada di sana masa saya gak ini saya pasti juga ini kan tertarik wah masa sih bisa lihat timur leste kangen kan semua orang tua ya jadi ikutlah saya ambil tangga ketika itu kan asrama itu sedang dibangun ada tukang dan disitu ada tangga jadi saya angkat tangga itu saya ikut juga naik ke atas ini apa itu jambu mente itu tadi naik poh manjat tapi saya sampai di atas itu gak bisa turun teman-teman ternyata dan yang saya lihat itu ternyata bukan timur leste ternyata mereka tipu saya karena saya gak bisa naik ini gak bisa manjat jadi mereka itu tipu saya biar bagaimana caranya saya juga ikut naik karena kita kita udah terbiasa mereka sudah terbiasa manjat-manjat saya itu cuma di bawah ada jambung mente yang sudah masak saya bilang minta dong jatuhin biasanya kayak gitu jadi saya gak pernah kok manjat terus ambil enggak teman-teman saya manjat karena hari itu mereka kerjain saya ya udah terpaksa saya ikut naik tapi gak bisa turun nangis saya di atas mereka turun dengan santainya itu bisa merusut aja turun tapi saya gak bisa padahal ada tangga disitu saya mau turun juga takut gemeteran gitu sampai mbak-mbaknya ini apa nolongin saya baru bisa turun ya Allah kemudian ketika ini apa di sore hari disuruh TPA kami kan ketika sore hari itu disuruh belajar ngaji TPA dan Alhamdulillah saya sama teman-teman saya yang dari Timur Leste itu lima orang semuanya Alhamdulillah diberi kemudahan dalam belajar Al-Quran sehingga dalam waktu yang singkat kita sudah hatam Al-Quran saya senang sekali memang saya semangat sekali ketika disuruh belajar ikro kemudian belajar Al-Quran itu saya Alhamdulillah senang dan semangat dan ketika karena kita mudah untuk belajar Al-Quran mudah untuk diikutkan ngaji ada misalkan kayak ada ada kiro itu kami disuruh ikut belajar sehingga Alhamdulillah ketika ada apa ada ada orang hajat nikah atau halal bihalal itu kita dari Timur Leste yang disuruh maju untuk ngaji untuk kiro kiro Alhamdulillah itu ada rasa bangga tersendiri ya meskipun kita dari jauh jauh dari orang tua terus awalnya tidak bisa sama sekali tapi Alhamdulillah ketika kita diajarin itu mudah untuk menerima kemudian kita diberi kepercayaan untuk tampil itu hal yang luar biasa bagi saya kemudian setelah sekian lama setelah kurang lebih sudah hampir setengah bulan sudah hampir masuk sekolah akhirnya saya dan teman-teman diajak untuk beli sepatu karena kita dari Timur Leste belum punya sepatu dan teman-teman yang lama yang sudah di asrama sebelumnya juga mungkin sepatunya sudah waktunya ganti sehingga kami semua diajak ke sepatu bata saat itu kan yang terkenal itu sepatu bata di tahun 1994 jadi kami semua diajak ke toko bata yang di depannya pasar besar itu dekat lampu merah disana kami dibelanjakan sepatu diukur masing-masing sesuai dengan ukuran kakinya setelah kita sudah dapat sepatu kemudian kita diajak untuk pulang sebelum pulang itu kami itu diajak makan soto di suronatan di jalan Semeru jalan Semeru jalan Merbabu yang itu sebelah baratnya alun-alun utaranya alun-alun kemudian kami diajak mampir makan soto di situ setelah makan soto selama di asrama ini kan saya sama sekali tidak bertemu dengan adik saya dan tidak pernah tahu dimana sih mereka tinggal dimana itu enggak tahu sama sekali enggak tahu dan mau tanya ke siapa enggak ada yang kita bisa tanyain jadi hanya diam saja hanya bisa saling mendoakan jadi ketika sampai di suronatan itu kita makan soto kemudian kita lurus melewati jalan Merbabu ternyata Alhamdulillah adik saya dan teman-teman saya yang putra itu ternyata ada di jalan Merbabu Masya Allah Allah Akbar saya senang sekali saya tahunya itu ketika kita kan melewati depan asrama itu Mbak-Maknya ini enggak cerita ketika mobil sudah belok nah kan temboknya mereka yang di dekatnya jalan itu kan dulu jalan bis menuju terminal sehingga dari situ Mbak-Maknya cerita ini loh teman-temanmu yang dari Timor Leste yang cowok itu ini tempat tinggalnya mereka disini Masya Allah disitu saya senang Masya Allah Ya Allah ternyata adik saya ada disini lama saya enggak ketemu gimana dia kabarnya terus gimana tapi saya senang sekali karena Alhamdulillah ternyata akhirnya saya tahu keberadaan adik saya dan ya dengan hati yang sangat senang pokoknya gembira sekali saya tapi disitu saya ini ketika dikasih tahu disini adikmu disini teman-temanmu yang dari Timor Leste yang putra saya kaget loh temboknya setinggi ini sedangkan kalau kami kan pagarnya rendah banget masih belum belum ditutup rapat malahan yang pagarnya itu belum ada pagar jadi kok mereka setinggi ini terus berarti mereka enggak kemana-mana dong mereka berarti hanya ada di dalam sini di asrama saja enggak pernah keluar apa mungkin mereka juga sekolahnya di dalam sini ya saya ketika itu masih mikirnya gitu jadi belum ini belum tahu kalau ternyata nanti kita itu satu sekolah itu saya saya sama sekali tidak tahu tapi saya sudah bersyukur dan senang karena ternyata masih di dalam satu kota demikian teman-teman cerita saya hari ini mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan kisah cerita saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh